Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat database langsung kita praktek ya pertama-tama kalian harus menyiapkan aplikasi SMPP segera di install di laptop atau di komputer kalian kemudian kita akan langsung mempraktekan oke kali ini kita langsung mulai saja untuk membuat database sederhana saya kasih contoh database perpustakaan sebelum kita langsung praktek ke gimana caranya membuat database saya ingin menunjukkan perancangan database perpustakaan database perpustakaan nah sini database perpustakaan di dalam database perpustakaan kita butuhkan entitas entitas itu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem perpustakaan kita perlu petugas anggota 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 buku rak dan peminjaman serta pengembalian yang disebut entitas nanti entitas ini adalah tabel yang harus kita buat dalam database perpustakaan setelah entitas kita tentukan atribut atau field untuk masing-masing entitas atau tabel untuk field atau atribut tabel petugas ada kode petugas nama jenis kelamin jabatan telpon alamat dan jam tugas dan terserah kalian nanti akan ditambahkan field apa misalnya field apa ya gaji misalnya seperti itu kemudian ada atribut atau untuk tabel anggota ada kode anggota nama jenis kelamin jurusan angkatan dan alamat kemudian untuk atribut buku ada kode buku judul penulis penerbit dan tahun terbit ada juga rak kode rak dan nama rak terus ada tabel peminjaman yaitu kode pinjam tanggal pinjam dan tanggal kembali kemudian ada pengembalian kode kembali tanggal kembali jatuh tempu denda dan jumlah denda kemudian ini adalah ddl ddl nya definition data language nah disini adalah bahasa query nya untuk membuat database kita pakai grid database perpustakaan query yang yang akan kita ketik nanti tapi nanti pakai kalau pakai php my admin kita langsung klik-klik aja ini saya tunjukkan aja untuk membuat cara bahasa untuk membuat database oke sebelum kita masuk ke php my admin kita aktifkan dulu sampai p control panel nya nah kita start ini ini ada tombol start kalau belum di start karena ini sudah saya start maka akan muncul tombol stop nya apache dan mysql kemudian kita minimize kita klik browser yang kita punya bisa chrome mozilla opera maxton dan lain-lain kita minimize dulu kita buka chrome nya ya nah kita ketikkan localhost slash php my admin center oke ini adalah tampilan php my admin ada menu database sql status user account export import settings replication variables tar set dan more nah yang disebelah kiri ada new information schema mysql performance schema dan ini nanti database database yang kita punya oke kita klik new untuk membuat database baru kita ketik perpustakaan kemudian kita klik create nah setelah kita create database perpustakaan maka yang kita select adalah database perpustakaan yang di atas kemudian create tabel nama tabelnya apa tadi yang pertama adalah tabel petugas dengan berapa atribut petugas ada 7 atribut maka kita ketik disini di php myadminya create tabelnya petugas ada 7 kolom atau atribut klik go nah disini adalah atributnya atribut untuk tabel petugas apa saja kita intip lagi ada 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 kode petugas dengan tipe datanya kode petugas car dengan panjang 10 10 kode and terus gak boleh spasi ya kalau buat atribut petugas tipe datanya car panjangnya 10 oke yang kedua yang kedua yaitu atribut nama dengan tipe data varchar dan panjangnya 20 nama tipe datanya varchar panjangnya 20 yang ketiga ada jenis kelamin atau jika dengan tipe datanya varchar panjangnya 15 jika varchar 15 kemudian setelah itu ada jabatan dengan tipe data varchar panjangnya 20 jenis 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 varchar 20 kemudian ada jam tugas time tipe datanya jam tugas tipe datanya time time dattime 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 oke sekarang telpon nomor telpon integer setelah itu alamat varchar panjang 40 alamat varchar panjang 40 oke kita go setelah itu kita save ini tabel petugas dengan 7 atribut kemudian setelah tabel petugas apa ada tabel anggota ada berapa atribut ada 6 kita create lagi tabelnya kita klik perpustakaan new tempat kiri tabel apa tadi tabel anggota dengan 6 kolom atau 6 atribut anggota 6 anggota ada kode anggota nama jenis kelamin jurusan angkatan alamat untuk DDL tabel anggota tabel anggota kode anggota car tipe datanya car panjangnya 10 kode anggota car 10 penggian nama panjangnya 20 tipe datanya car car nama car car panjangnya 20 kemudian jenis kelamin panjangnya 15 car car jenis kelamin parcar 15 kemudian jurusan parcar 20 jurusan parcar 20 kemudian angkatan interger angkatan interger karena tahun alamat parcar 40 alamat pacar kita 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 ada kita punya ada ada dua tabel anggota dan petugas kita kita buat lagi untuk atribut buku dengan lima entitas buku dengan lima atribut yaitu kode buku judul penulis penerbit dan tahun terbit buku buku nah ini kode buku judul penulis penerbit tahun terbit kode buku tipe datanya car 10 buku 5 kolom kode buku 10 10 judul buku parcar 30 judul buku parcar 30 penulis penulis parcar 20 penulis parcar 20 penerbit parcar 20 kemudian tahun terbit inter jual oke kita save kemudian kita buat lagi tabel baru lagi yaitu rak untuk tabel rak apa saja atributnya kode rak nama rak dan kode buku ada tiga atribut atau tiga kolom rak ada tiga atribut atau kolom apa apa saja kode rak kode rak kemudian nama rak kode buku nama rak parcar 20 um rata bútu búku kare kare sepuluh mér en kode buku kare kare kaki kare sepuluh Oke kita save Sudah ada empat tabel Oke kita lanjutkan untuk membuat tabel peminjaman Tabel peminjaman Peminjaman punya berapa atribut? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam atribut atau enam kolom Kemudian ada atribut kode pinjam Panyanya 10, tipe datanya char Kemudian ada tanggal pinjam Tipe datanya date Tanggal pinjam date Kemudian ada tanggal kembali date Tanggal kembali date Kemudian ada kode petugas char Kemudian ada kode anggota char 10 Oops ini kode petugas 10 Kemudian kode buku char 10 juga Kode buku char Oops char 10 Kita save Kemudian kita buat lagi tabel pengembalian Dengan berapa atrib 9 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Ada sembilan atribut Oke, kita buat lagi tabel pengembalian dengan sembilan atribut atau kolom Oke, kita buka Ada kode kembali char 10 Kemudian ada tanggal kembali tipe datanya date Tanggal kembali tipe data date Kemudian jatuh tempu date Jatuh tempu date Jatuh tempu date Kemudian denda perhari integer Denda perhari integer Kemudian jumlah hari integer Kemudian jumlah denda integer juga Jumlah denda integer Kode petugas char 10 Kode petugas char 10 Kode petugas char 10 Kemudian kode anggota char 10 Kemudian kode petugas char 10 Car 10 Oke Kita save Oke, kita sudah berhasil Untuk membuat database perpustakaan Dengan Enam tabel Di dalam tabel Masing-masing tabel ada atribut Yang Punya tipe data dan panjang Karakternya Nah Tadi belum Saya jelaskan Untuk membuat primary key Selanjutnya Untuk yang Tutorial selanjutnya Akan saya jelaskan Tentang Membuatan primary key Relation Relation antar tabel Kemudian Kardinalitas Hubungan relasi One to many Atau many to many Nanti Saya jelaskan Di tutorial selanjutnya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke demikian Kali ini Setelah kita Berhasil membuat Sebuah database Maka Untuk pertemuan Selanjutnya Kita akan Membuat Setaranya Gimana Menentukan primary key Dengan tepat Dan kita akan Belajar Many to many Atau DDL juga Data definition language Oke Sampai jumpa Untuk pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekitar